Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya Dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana Rina yang bersama preman-preman tersebut Yang mana disini mereka tentunya sedang membawa bayi Rina Dan pada saat itu dimana Rina pun tentunya membopong bayinya tersebut Meskipun ia tidak mengetahui kalau itu adalah bayinya Sehingga disini ia pun mengatakan kepada preman tersebut Bahwa dirinya seakan tidak percaya Bahwa dirinya seakan dekat dengan bayi tersebut Bagaikan sang ibu terhadap anaknya guys Dan pada saat itu preman pun berpikir bahwa Benar itu adalah anaknya namun mereka tidak memberitahu tentunya ya guys Bahkan disini dimana temannya pun mengatakan hal tersebut terhadap rekannya Namun disini dimana Rina yang tentunya melihat kejanggalan-kejanggalan atas mereka tentang bayi itu ya guys Seakan-akan disini ada sesuatu tentang bayi tersebut tentunya Sehingga preman-preman tersebut pun berbicara terhadap temannya Agar mereka jangan sampai keceplosan yang mana disini tentunya Mereka takut kalau nantinya Johnny tahu pasti mereka akan habis oleh Johnny ya guys Namun pada saat itu sepertinya mereka pun nampak dikejutkan oleh kedatangan seseorang Yang kita ketahui bahwa disini sama persisnya dengan Paris guys Yang mana disini ia bersama dengan anak buahnya tentunya Sehingga disini ia menunggaskan anak buahnya tentunya Untuk merencanakan sesuatu sesuai dengan rencana mereka Yang mana disini mereka akan mengerjakan atau menanyai tentunya Dengan anak-anak gelandangan tersebut dan akan memanfaatkannya guys Dan mereka pun tentunya mengerjakan hal tersebut tentunya Atas perintah Paris tersebut Namun disini Paris pun tentunya berpikir akan menjalankan rencana mereka Tentunya dengan lancar ya guys Namun pada saat itu disisi lain Dengan secara bersamaan ada pula sosok media ya guys Yang mana disini media tersebut memperhatikan gerak-geri Kedatangan kembaran Paris tersebut ya guys Lalu pada saat itu dimana tentunya anak buah Paris tersebut pun Menemui preman-preman yang bersama Rina Sehingga disini nampaknya Rina pun Menyadari kalau tentunya orang tersebut akan melakukan hal-hal yang buruk tentunya ya guys Namun disini ia tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa mendeteksi tentunya terlebih dahulu Sehingga pada saat itu dimana anak buah Paris pun menawarkan tentunya pekerjaan guys Yang mana disini hanya sekedar KTP bakal akan menghasilkan uang Sehingga disini mereka pun tergiur atas penawaran tersebut ya guys Sehingga mereka pun memberikan KTPnya Karena dengan KTP tentunya mereka akan mendapatkan uang tanpa bekerja Wah ada-ada saja ini ya guys Lalu pada saat itu Rina pun berpikir ada keanehan tentang tentunya pekerjaan tersebut Lalu disisi lain pada saat itu dimana media pun tentunya Yang tentunya ia selalu memperhatikan gerak-gerik mereka Sehingga dirinya ingin memperdalam tentang perjalanan mereka Sehingga disini ia pun akan mencari bukti atau bahan ya guys Sebagai pembuktian bahwa disini ada aksi-aksi yang tidak tentunya Sangat-sangat merugikan orang lain ya guys Dan disisi lain pula kali ini Dimana pada saat itu sepertinya ada karyawan Arya guys Yang mana disini dia telah diterima di perusahaan tentunya Billy Kusnadi Sehingga disini ia sangat-sangat senang dan sangat bahagia Dan disini ia pun mencoba untuk mempengaruhi tentunya teman-teman Pekerjanya yang bersama di tempat kerja tentunya kantor Arya Hardiman Dan pada saat itu dimana Arya tentunya bersama setarlah yang sudah barang pasti Karena ia ingin mengecek tentunya kondisi di lapangan atau di kantornya Yang mana jelas-jelas atas keterpurukannya Sehingga disini ia dilihatkan oleh anak buahnya yang berkoar tersebut Yang mengatasnamakan ingin berpindah tentunya ke Billy Kusnadi guys Lalu apakah disini Arya hanya bisa diam saja Dan seakan ia ingin mengetahui sampai sejauh mana Sampai anak buahnya berani tidak sopan tentunya terhadap perusahaan Arya Hardiman dan juga begitu pula setarlah ya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu pada saat itu ya guys Dimana Arya yang sedang memperhatikan sampai sejauh mana anak buahnya tentunya Atau pegawai kantor tersebut yang berkoar akan berpindah pekerjaannya ke kantor Billy Kusnadi Sehingga disini dimana setarlah pun tentunya tidak bisa berbuat apa-apa Namun disini ia mengetahui bahwa memang sangat terpuruk atas kondisi perusahaan Arya Hardiman Namun disini ya guys nampaknya rekan-rekan yang lainnya Atau teman-teman yang diajak oleh seseorang tersebut yang mengetahui atas kedatangan Arya Dan tentunya setarlah sehingga mereka pun memberi isarat terhadap temannya yang berkoar tersebut Namun tidak didengarkan Namun sehingga pada saat itulah ada rekannya pun memberi tahu atau memberi isarat Bahwa disini ada bos ya guys yang datang Dan pada saat itu Arya Hardiman pun tetap diam saja sampai memperhatikan tentunya mereka Namun disini ya guys sepertinya yang berkoar tersebut akhirnya pun melihat Arya dan juga setarlah Sehingga ia pun terkejut sehingga ia meminta maaf atas kesalahannya guys Yang seakan tidak menghargai tentunya perusahaan Arya Hardiman yang kali ini sedang-sedang pilot Tentunya yang diambang kebangkrutan tersebut Namun disini dimana Arya dan setarlah tidak membahas tentang mereka Namun disini mereka pun tentunya mengambil foinnya ya guys Karena disini mereka langsung ke tempat manajer pekerjaan kantornya tersebut Dan menanyakan tentang apalah yang terjadi Sehingga yang didengar Arya pada saat ini sangat-sangat tidak mengizinkan Karena keterpurukan perusahaan tersebut sehingga membuat diri Arya resah Dan kali ini ia pun menanyakan hal tersebut terhadap kepercayaannya di kantornya Sehingga ya guys nampaknya disini pegawai kantornya tersebut pun menceritakan tentang tentunya Aset-aset dan perusahaan yang semakin berkurang Bahkan disini pemasukan tentunya bukannya menambah Namun disini mereka mengalami kerugian-kerugian Sampai harus mengganti rugi tentunya terhadap klien-klien yang dirugikan tentunya Sehingga disini ia pun menceritakan tidak ada jalan lain Karena mereka mengambil keputusan bahwa Pernah mereka tentunya mengalami memekah haka Atau memberhentikan tentunya tenaga kerja mereka Sehingga disini adalah kericuhan-kericuhan tersebut Karena pada saat itu pun dimana Arya pun menanyakan tentang apa yang terjadi Bahkan ia sempat meminta tentunya Apakah data-data tersebut ada kesalahan atau seperti apa Sehingga disini pegawai tersebut pun memberikan tentunya Dimana catetan-catetan tersebut dan diberikan terhadap Arya Nah disanalah Arya pun tentunya membaca dan mengoreksi tentunya pekerjaan mereka Yang mengatasnamakan tentunya jual-beli ya guys Ataupun itu yang pasti sudah barang pasti Mereka mengalami tentunya kerugian yang sangat drastis Yang mana disini tentunya salah perhitungan Namun pada saat itu ya guys Nampaknya Arya masih berpikir kesalahannya ini ada dimana Akankah kedepannya Arya ini akan menemukan tentunya jalan keluar ya guys Yang mana akan membangkitkan perusahaan Arya Hadriman Yang sudah jelas-jelas sekarang sudah terpuruk Namun pada saat itu dimana Lina yang mana pada saat itu ya guys Nina tentunya yang kita ketahui telah menemukan bukti-bukti tentunya Penyelewengan-penyelewengan di perusahaannya yang dikerjakan oleh Rina Yang tentunya ada penyimpangan sehingga membuat Arya Hadriman rugi Bahkan disini ada rahasia terpenting ya guys Tentang Mas Niko yang selalu memenangkan tentunya Di saat meeting dan pada saat itulah ada kebocoran-kebocoran tertentu ya guys Sehingga dimana Mas Niko selalu memenangkan hal tersebut Dan pada saat itu dimana Nina pun ingin memberitahu tentunya ya guys Karena disini ia pun merasa Tidak nyaman karena disini perusahaannya telah bangkrut guys Dan disini ia pun akan menceritakan hal tersebut Atau muasal tentunya Permasalahan yang tentunya membuat Arya Hadriman bangkrut guys Dan ia pun sudah barang pasti akan menceritakan hal ini Kepada Arya dan Setarla Bahwa disini adalah Rina pelakunya penyelewengan tersebut ya guys Lalu bagaimana ya guys Apakah disini Arya akan mengetahui bahwa disini Tentunya Rina yang menjadi penyebab kebangkrutan tersebut Dan bahkan apakah akan terkorek tentunya Sosok Mas Niko yang sombong itu Bahkan sampai harus Tentunya ia akan menginjak-nginjak Arya Namun setelah tahu Arya Akan cerita dari Nina tersebut Berkemungkinan ini guys Apakah sosok Niko sudah barang pasti akan diproses Dan dipintai pertanggung jawabannya Sehingga akan dituntut tentunya ya guys Atas tentunya kelicikannya Bahkan disini bukan hanya itu Terdampak pula oleh Billy saudaranya Dan yang mana harta tentunya yang telah diberikan oleh Arya pada Billy saat itu Sudah barang pasti ia akan memikirkan tentang harta itu tersebut ya guys Yang mana disini tentunya Billy tidak bisa dipercayai lagi sebagai saudara Dan sudah barang pasti Billy akan menerimakan akibatnya Sesuai dengan kejahatannya ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!